Bang, dumbbell yang plastik worth it nggak? Begini, kalau lo mau beli dumbbell buat di rumah, mau plastik, mau besi, sama aja. Karena bebannya sama aja. Cuman kalau misalkan lo mau beli di rumah nih, gue lebih nyaranin malah antara beli yang bisa lo adjust, bisa lo ganti-ganti nih platnya, daripada beli yang fix. Karena kalau lo beli yang fix di rumah, itungannya nanti ke depannya, kan lo harus selalu berprogress kan kalau latihan dong? Nggak mungkin lo pakai beban yang sama mulu kan? Kalau nggak, nggak bisa berprogress. Nah, lo mendingan beli yang kayak gini, daripada yang fix. Kalau yang fix, itu maksudnya fix tuh kayak 9 kilo udah 9 kilo, nggak bisa diganti lagi. Kalau yang ini lo bisa tambah plat lagi, tambah plat lagi, tambah plat lagi, tinggal diputer-puter. Gitu tipsnya kalau di rumah, beli yang adjustable.